Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Somalia Wow Jadi ada kapal hantu ya dari Malaysia guys Wow Saya baru tau ini dan saya mau dengar Kalau teman-teman gak request saya mungkin gak bakalan tau ini gitu kan Nah ini dari Zairi channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi Oke langsung saja kita play videonya Let's go Kalau teman-teman pengen informasi berkenaan dengan tentara Langsung saja di subscribe Ya Bang Zairi channel Kapal bantuan azilleri punggemas 5 dan 6 adalah kapal bantuan pengiring yang dikehendaki Mengiringi perjalanan kapal-kapal dagang milik Malaysia melalui perairan antarabangsa Terutamanya di Teluk Eden 1 ketika dahulu Ia diwujudkan untuk operasi Orb Fajar bagi mempenteras kapal-kapal lanun Yang cuba menawan kapal dagang Kapal dagang Malaysia diiringi oleh kapal TLDM sendiri ke Teluk Eden Di mana serangan lanun berlaku hampir setiap hari di perairan terbabit Namun TLDM tidak dapat terus-menerus mengiringi kapal dagang kerana masalah kekurangan aset Bagi tugasan lain di Malaysia Dalam masa yang sama MISC tidak mahu risiko penawanan bunga lora berulang kembali Dikatakan dalam undang-undang antarabangsa kapal-kapal dagang tidak dibenarkan Dan membawa senjata sendiri Biarpun untuk mempertahankan diri Jika dibawa ia hanya boleh melalui laut antarabangsa sahaja Dan jika ia memasuki perairan negara berdaulat Senjata tersebut akan dirampas Dan beberapa tindakan lain akan dilakukan Akhirnya MISC bersetuju Untuk mengubah suai bunga emas 5 dari kapal pengangkut kontena Menjadi kapal azzilleri bagi kegunaan TLDM MISC berhak dengan kerjasama tentera laut diraja Malaysia TLDM Dan majlis Oke baru tahu Berarti ini pertamanya adalah kapal dagang Yang dijadikan kapal tentara jadinya ya Angkatan laut seperti itu ya Bunga emas 5 ini Oke Keselamatan negara MKN Telah berjaya mengubah suai kapal kontena bunga emas 5 Kepada kapal azzilleri TLDM bagi tujuan Mengiringi dan melindungi kapal-kapal MISC Oke baru tahu Oke Bunga emas 5 sebuah kapal kontena bersaiz 699 TEU Merupakan kapal dagang pertama di Malaysia Yang diubah suai sebagai sebuah kapal azzilleri TLDM Projek pengubah suai kapal bunga emas 5 telah diusahakan Berikutan insiden rampasan dua kapal MISC Iaitu bunga melati 2 dan juga bunga melati 5 TLDM dan MKN telah bekerjasama menyelesaikan kedua-dua insiden tersebut Sejak insiden rampasan bunga melati 2 dan bunga melati 5 TLDM telah melancarkan op Fajar iaitu misi menyelamat Mengiringi serta melindungi kapal-kapal MISC Yang melalui Telu Eden TLDM telah menghantar 5 buah kapal iaitu Kedi Likiu Kedi Sri Indra Pura, Kedi Mahawangsa Kedi Sri Indra Sakti dan Kedi Hantuah Dalam menyokong misi tersebut Melalui pengoperasian bunga emas 5 Kapal ini telah dikenali sebagai kapal azzilleri TLDM bunga emas 5 Berdasarkan undang-undang antarabangsa Kapal azzilleri adalah kapal selain dari kapal perang yang dimiliki Atau di bawah kawalan pemerintahan tentera Ianya dioperasikan oleh kerajaan Dan diberi keistimewaan sovereign immunity Kapal azzilleri TLDM bunga emas 5 Dianggotai oleh kru MISC dan anggota tetap ATM Kesemua kru MISC telah diserap Sebagai anggota pasukan simpanan sukarela TLDM ISS TLDM Dan telah menjalani latihan asas ketenteraan Kru MISC akan menjalankan urusan navigasi dan senggaraan terhadap kapal Manakala pegawai dan anggota TLDM yang berada di kapal pula bertanggungjawab Bagi semua operasi yang melibatkan keselamatan Bagi MISC, projek pengoperasian dan pengoperasian bunga emas 5 Membuktikan komitmen syarikat tersebut terhadap keselamatan para pekerja Serta kapal-kapal MISC terutama dari segi ancaman lanun yang semakin meningkat Juga membahayakan operasi MISC di Teluk Aden Bunga emas 5 berupaya beroperasi dalam kelajuan lebih 17 knot Kapal azzilleri ini turut dilengkapi dengan hangar Bagi menempatkan helikopter superlin Dan juga bot tempur milik pascal TLDM untuk melaksanakan operasi defensif Mahupun ofensif jika diperlukan Ia sesuai untuk berhadapan dengan lanun yang berskala besar Malah turut mengoperasi RPG bagi menawan kapal Selain senjata AK-7 Kejayaan Malaysia melancarkan bunga emas 5 menarik perhatian dunia Bagi ancaman di Teluk Aden Syarikat penghantaran di dunia tertumpu untuk menggunakan khidmat MISC Bagi khidmat servis penghantaran kapal Sedia maklum bahawa MISC antara 10 syarikat perkapalan terbesar di dunia Terperjaya meningkat keyakinan pengguna terhadap MISC Malahan ketika konvoy kapal dagang Malaysia memasuki Teluk Aden bersama kapal bunga emas 5 Kapal-kapal dagang dari negara lain turut serta menyertai konvoy terbabit Kehadiran bunga emas 5 menggerunkan lanun-lanun yang berada di perairan Teluk Aden Gelaran kepada bunga emas 5 sebagai ghost ship ataupun kapal hantu Tidak asing bagi lanun-lanun di sana Kerana kapal tersebut mempunyai anggota komando Seperti Pascal, Cijiki dan Pascal Yang sentiasa memerhati kawasan laut Dan dibantu oleh helikopter Fennec milik TLDM Selain itu sukarelawan TLDM turut membantu di atas kapal bunga emas 5 Dan kapal dagang yang lain Keupayaan cegah rintang ini berjaya dan kapal bunga emas 6 pula dilancarkan selepas itu Kini kapal bunga emas 5 dan 6 tidak lagi beroperasi seperti biasa Tahap ancaman di perairan Teluk Aden telah berkurangan apabila beberapa negara telah mengambil tindakan agresif Bagi menangani ancaman lanun Bagi TLDM, konsep pengoperasian kapal azileri TLDM bunga emas 5 merupakan salah satu komponen penting Dalam merealisasikan hasrat dan impian negara khususnya Angkatan Tentera Malaysia Yang mengamalkan konsep pertahanan menyeluruh Di Johor ya? Bunga emas 5 masih menjalankan tugasnya sehingga kini Namun di dalam misi yang berlainan Sumbangan bunga emas 5 dan bunga emas 6 juga sangat besar di dalam eskom Wow ini kru kapalnya ya guys ya Masya Allah Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kapal hantu Ghost Ship Malaysia guys Saya baru denger ini dan kemarin kita pernah istilahnya mendengarkan ya kan Kapal perang ataupun kapal bisa dikatakan ya kapal perang di Asia Tenggara Terbesar dan Malaysia juga masuk di dalamnya seperti itu guys Dan ternyata ya kan ada misi khusus disana Agar supaya pedagang-pedagang ataupun para kontainer-kontainer ya kan Yang melalui Laut Eden Nah disitu banyak istilahnya di rompa ataupun di jarah dan lain sebagainya Maka Ghost Ship Malaysia ini membantu itu dan sampai sekarang sudah lumayan aman Karena negara-negara luar juga sudah mengambil tindakan seperti itu Dan mungkin bisa diawali dengan Ghost Ship Malaysia ini guys ya kan Jadi yang istilahnya memberikan awalan memberikan perlindungan pertama kali adalah Ghost Ship daripada Malaysia ini guys keren banget Oke kita akan membaca sedikit komentar-komentar disini guys Saya pengen tahu apa sih komentar-komentar orang di video ini gitu kan Tak perlu kata-kata apa-apa Memang best Memang hebat macam itu Alhamdulillah ya Allah hebat sungguh tentara Malaysia Saya bangga menjadi rakyat Malaysia Oh tentara Malaysia memang terbaik Tak perlu nak tunjuk itu dan ini cukup bukti yang nyata Dan Fatar dah terbukti Oke satu dunia ada tahu kehebatan tentara Malaysia Aku bangga menjadi rakyat Malaysia Semoga Allah SWT Sendiasa menjaga negara ku amin Malaysia ku hebat Bangga jadi anak Malaysia Terbaik Malaysia Bangga jadi anak Malaysia Harap selepas PRU 2022 ini Pemerintah dapat mengubah landscape aset ketentaraan negara Supaya jadi lebih baik ya kan Malaysia, Malaysia, Malaysia Salam dari 01 Oke Banyak sekali komentar-komentar disini guys Tahniah ATM Bangga dengan kejayaanmu ya kan Alhamdulillah Tanah tumpah darahku Oke Terbaik tentara Diraja Malaysia Demi negara sanggup berkorban nyawa Setiap bakti Demi negara kita ya Semua Saya kira istilahnya Tentara-tentara yang ada di negara itu Pastilah berjuang ya kan Bertaruh nyawa Untuk memperjuangkan ya Untuk istilahnya Mengamankan sebuah negara itu Seperti itu guys Oke Mungkin itu saja video kali ini guys Ini agak-agak mampet hidung saya ya kan Akhir-akhir ini disini Sering hujan Jadi Kalau saya itu alergi dingin Jadi kalau Hawanya dingin Pasti akan mampet hidung Ataupun selesuma Macam itu Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa guys Untuk like, share, komen, dan subscribe Di channel Zahiri channel guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax